bisa kalian lihat di sebelah kiri disitu screenshot tadi yang saya ambil kuota 40 saya masih 2843 dan sekarang sudah bertambah teman-teman hai semua balik lagi di clicker channel oke untuk video kali ini bukan soal game tapi disini saya akan membagi tips ke kalian seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini untuk menggunakan kuota maik-maik kalian bisa kalian gunakan di siang hari atau untuk 24 jam ya jadi disini saya akan kasih tips ke kalian dan cara ini saya temukan secara tidak langsung teman-teman jadi menurut saya ini sangat penting untuk saya share mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan jika kalian yang punya data kuota malam itu banyak tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe dan pastikan klik juga gambar loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video atau ada informasi baru kalian bisa dapat notifikasi dan langsung bisa menonton video itu dan jika ada pertanyaan penting kalian bisa tulis di kolom komentar dan jika bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian oke untuk caranya disini saya akan kasih tau dulu kalau posisi saya sekarang kan ada di sulai setengah jadi untuk pergantian waktu kuota itu jam 1 malam sedangkan bisa kalian lihat disini jamnya jam 11.53 ya jadi masih 1 jam lebih lah oke disini saya akan cek dulu kuotanya oke bisa kalian lihat disini untuk flash 40 saya sini masih 2 giga lebih ya 2843 jadi yang hanya kita perhatikan disitu 4G nya aja kalau untuk yang paket lain gak usah karena 4G nya ini yang akan bertambah nanti sebentar jadi kita tinggal menunggu sampai jam 1 sebentar dan video ini akan saya skip teman-teman oke teman-teman ini sudah jam 1 lewat 4 ya dan bisa kalian lihat untuk tanggalnya tetap masih sama 23 November dan disini saya akan mulai praktekkan tutorial ini jadi tolong videonya jangan di skip biar biar saat kalian coba di rumah itu bisa work ya jika kalian sudah tau dengan cara ini kalian juga bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman lain bisa tau juga ya dan jika kalian punya pengalaman lain dan cara yang berbeda dari ini kalian juga bisa tulis di kolom komentar biar kita semua bisa sama-sama belajar karena berbagi itu indah ya teman-teman oke disini saya akan mulai ya teman-teman kita akan cek dulu kuota 4G kita apakah sudah bertambah atau belum karena ini sudah jam 1 ya nah bisa kalian lihat disini kuota mic naiknya sudah keluar ya masih 9 giga bisa kalian lihat di sebelah kiri untuk sebelumnya disitu screenshot tadi yang saya ambil kuota 4G saya masih 2843 dan sekarang sudah bertambah teman-teman ya bertambah sekitar 200 MB lebih ya ini lumayan ya teman-teman karena pengeluaran saya satu hari ini ya sekitaran segitu dan kuota yang saya pakai siang tadi itu kembali di malam hari dan caranya gimana oke disini saya akan terangkan lagi ke kalian ya menurut saya ini adalah bug dari Telkomsel dan sebelum bug ini mereka perbarui dan semoga kalian masih sempat menggunakan cara ini ya oke caranya adalah jika kalian punya kuota malam yang banyak disitu kalian harus tahu dulu jam berapa jam pergantian kuotanya mau jam 12 atau jam 1 ya tergantung lokasi kalian kalau kalian di Jawa itu berarti jam 12 karena saya di Sulawesi Tengah disini jam 1 malam ya jadi caranya saat kalian mulai menghidupkan HP kalian pagi itu usahakan kalian jangan matikan data seluler kalian sampai jam 1 malam atau kalian jangan pernah matikan HP kalian supaya kuotanya bisa di refine jadi kuota yang kalian pakai di siang hari bisa ditebus di kuota malam dengan cara itu tadi jangan pernah matikan data seluler harus aktif terus ya kalian terserah mau streaming atau apa facebook itu terserah yang pasti data seluler kalian tidak boleh mati atau HP kalian tidak boleh lowback ya seperti itulah teman-teman dan ketika sudah pergantian waktu untuk might night nya kalian untuk memastikannya kalian cek dulu kuotanya apa sudah aktif dan setelah itu kalian bisa buat mode pesawat selama 5 menit atau kalian juga bisa matikan handphone kalian selama 5 menit ya sembari kalian mengecas atau apalah terus kalian hidupkan lagi dan cek kuota kalian 4G kalian pasti tambah dan semoga tips dari saya ini bermanfaat buat kalian dan menurut saya video kali ini sudah jelas ya dan jika kalian kurang paham kalian bisa tanya di kolom komentar disitu pasti akan saya jawab oke saya pikir untuk video kali ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman karena ini sudah tengah malam disini saya sudah mengantuk juga jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman dan jika bermanfaat kalian bisa share video ini supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tips dan trik cara mengakali paket malam telkomsel ya oke sekian dari saya bye